Terima kasih telah menonton. Di rumah sakit umum daerah milik Pemko Tanggerang Selatan dengan mengalokasikan dana sebesar 4,1 miliar rupiah bagi warga pemilik IKTP Kota Tanggerang Selatan. Pelayanan kesehatan yang masuk dalam skala prioritas dalam program pemerintah Kota Tanggerang Selatan terbukti per 1 September 2013 pemerintah Kota Tanggerang Selatan resmi membebaskan biaya pengobatan di rumah sakit umum daerah Kota Tanggerang Selatan bagi masyarakatnya. Wali Kota Tanggerang Selatan Airin Rahmidiani mengatakan gratisnya biaya pengobatan di RSUD tidak melupakan peranan puskesmas yang ada. Pasalnya, rujukan puskesmas masih menjadi sistem dalam pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Tanggerang Selatan. Masyarakat yang berobat adalah warga Tanggerang Selatan yang sudah memiliki KTP atau IKTP Tangsel dan ada kartu keluarga. Jadi bagi anak-anak di bawah 17 tahun kan belum punya KTP. Yang terpenting sudah masuk ke kartu keluarga maka itu bisa dilayani. Nah sebelum merangkat ke RSUD harus ada rujukan dari puskesmas yang ada di Tanggerang Selatan. Kita sudah punya 25 puskesmas, bahkan 21-nya sudah menjadi puskesmas rawat inap. Kenapa rujukan ini diperlukan? Karena dalam untuk menjaga sebetulnya kan berobat di puskesmas sama baiknya dengan di RSUD Tanggerang Selatan. Karena puskesmas kita pun juga sarana-prasarananya sudah baik dan bahkan sudah memiliki alat-alat laboratorium. Sehingga kita mencoba untuk mendekatkan pelayanan. Karena puskesmas kan jauh lebih dekat. Ada 25 tersebar di tujuh kecamatan. Dan juga untuk men-screening, untuk melihat masyarakat yang cukup di puskesmas yang tidak perlu ke rumah sakit. Catatan lagi, yang tidak memiliki KTP dan bukan warga Tangsel, biayanya jauh lebih mahal. Sementara dalam membebaskan biaya pengobatan di rumah sakit umum daerah kota Tanggerang Selatan, pemerintah setempat mengalokasikan dana sebesar 4,1 miliar rupiah untuk keluarga asli kota Tanggerang Selatan. Danang Yudistira melaporkan untuk Megapolitan Jakarta Tanggerang.